Halo semua selamatang di channel kepermain dan di video kali ini kita akan bahas gameplaynya lapu-lapu nih orang banyak banget yang heran Gan, kenapa kok lapu-lapu tiba-tiba jadi rame yang pake Jadi buat yang emang belum tau, emang lapu-lapu ini dia di buff guys di patch note terakhir Yang bikin emang skill satunya dia ini gak nge-trigger lagi pasif Kalo dulu tuh kan, misalkan bar merahnya si lapu-lapu penuh nih, yaitu pasif dia yang dibawah bar darah dia ini Kalo kita skill 1, dia tuh ke-trigger yang artinya pasifnya kepake gitu ya Padahal pasifnya tuh perlu buat kita tuh dapetin shield, jatuhnya tuh kayak kita punya durability tambahan Nah ini di fix untuk skill 1 nya Dan ultimate, dia bakal nge-generate 3 bravery blessing Nah kalo kita mau penuh nih putih-putihnya sampe merah itu dengan cara basic attack atau skill kayak gini Dan kalo skill kena itu bakal nge-generate 3 bravery blessing Kalo mau bar merahnya penuh itu 10 Jadi kan kita harus skill 3 kali kayak gini Nah tapi kalo misalnya kita mau nge-combo Kalo bisa pake skill 2 nya dulu Pas kita lagi ulti Kenapa? Pas ulti kayak gini Kita tuh naik defense nya guys Macem kayak lagi naik kuda leomor Nah leomor tuh kalo lagi naik kuda dia tebel Lapu-lapu juga sama Kalo dia lagi megang Posisi ulti nya nyala Nah itu defense nya naik Dan skill 2 ada damage reduction Jadi kalo kena emang mau majuin Mau ada dapet defense tambahan atau pengurangan damage yang diterima sama musuh Pas lagi ulti kayak gini Bisa skill 1 dulu bisa Atau langsung ulti kalo emang mau instant Atau skill 2 pencet kayak gini tuh Itu damage reduction Nih kayak gini nih Jadi damage dia pun turun dikit ya Skill 2 juga satu hit lagi Jadi gitu ya guys ya Kenapa si lapu-lapu Skill 2 nya itu penting Pas team fight Nah ini ada cuplikan guys Gue main lapu-lapu juga sama Dia tuh kelemahannya emang di stun Gue mau skill 1 kayak gini aja tuh Dicancel tadi sama si Vexana Cuman emang spell flicker adalah spell terbaik buat si lapu-lapu sekarang Karena emang Ya lapu-lapu pake flicker bisa banyak kombinasi ya Bisa kita skill 1 flicker Bisa kita skill 3 flicker Jadi ini fungsi skill 2 tuh Damage reduction Mulian gak guys Gimana gilanya nih damage reduction Tuh liat tuh Gue diapa-apain sama si lapu-lapu Diloncatin nama nih orang Gue aktifin pasif Jadinya kepake cuy Durability nya Bikin kita jadi Gak mati Itu fungsinya Dan kita ngoutplay poveus juga Walaupun poveus bisa ngoutplay kita juga Tapi kita udah tau lah Gitu poveus gitu loh Gak mungkin kita Loncat-loncat sembarangan ya Mending kita diem aja dulu gitu ya Dan emang lapu-lapu jadi meta Gara-gara ini semua Ya Rentetan, retentan, buff Yang emang minor-minor-minor begini Lama-lama Keliatan jadi potensi Kalo Rame orang yang pake Jadi meta deh Dan emang bagus gitu loh Dan lapu-lapu tuh emang Perlu di buff minor begini aja Menurut gue Kayak hero-hero Macem Martis lah Dia kenapa jadi meta sekarang Karena minor buff yang didapet nih Kayak gini nih Pas lagi ada 3 orang Liat tuh Kayak macem kak gak bisa mati Lapu-lapunya cuy Strong itu lapu-lapu Bahkan sampe kelamaan Tim musuhnya Ngincer kita Malah Beatrix nya yang mati Ditemenin sama Si Gusion team kita cuy Jadi tuh fungsi lapu-lapu Main konsep summit tank Dan Ulti begini Bisa sambil ke satu Flicker Atau flicker dulu Ke satu juga Bebas kalian guys Flicker tuh terbaik lah Pokoknya buat lapu-lapu No debat ya Susah Petrify tuh emang bagus Ya Allah ini satu hit lagi Pak Brody Anda gak nyampe ultinya tadi Iya Satu hit lagi Adalah gue coba Hadangin si Brody lah Nih Kroyok gue aja sini betiga Nah Brody dapet gak Nah Brody dapet Mati juga sih dia Gila tuh Brody Gak kena ultinya Aduh gue sampe Ditumbalan Nih juga nih Gue tumbalin juga nih orang Entiar Udah skill 2 Udah skill 1 Skill 2 lagi Nice Damage reduction dapet Wuh gila Sessilnya Mantap Bro Gue sih pokoknya Yang si paling tukang Tahan badan aja Udah di game ini dah Anda aja semua yang sebagai Finishingnya ya Saya bukan finisher ya Saya bukan asasin Tapi fighter Tapi kayak tadi tuh emang Mantepnya lapu-lapu ya Dikroyok Dia suka ya Macem kayak susah mati gitu cuy Udah gitu kalo kita bikin Queen Swings Uh damage reductionnya Makin asik tuh guys Kalo emang mau ya Diar Oke ulti Nah kalo kita ulti skill 3 Begini Itu bakalan imun Dan gue ada skill 2 juga Gue ada skill 2 Eh satu hit lagi Satu hit lagi si D-Rod Cakar Tadi ada saber juga Satu hit loh Untung mati si D-Rod Jadi keliatan banget guys Lapu-lapu Langsung susah Jadi Fighter yang mudah Dilawan ya Susah Termasuk bisa lawan D-Rod Bisa ngelawan Bahkan fighter-fighter Yang meta sebelumnya Gitu ya Dia bisa jadi pilihan banget Cuman emang Susahnya lapu-lapu ini Mungkin kalo Dia itu ketemu Hero range Mungkin ya Hero range tuh Kelemahannya dia Soalnya kan emang Dia tuh tergantung Mainnya skill Dan emang Kalo ada hero range Harus Mainin skill ultinya lah Atau pake skill 3 Ultinya lah Jadi harus di Incer dengan Skill Sedangkan kalo skill cooldown Dan hero range Mainnya basic attack Biasanya kan Kayak MM gitu ya Nah itu perlu follow up Emang Jadi kita tuh Harus sadar diri juga Kita tuh bukan Fighter finisher Tapi fighter yang Tukasnya itu Antara 2 Tahan badan Atau Initiator ya Bisa jadi tahan badan Kayak gini Atau yang Nginisiat kayak gini Atau sampe skill 1 Peliker Kena 2 biji Let's go Gila Langsung Kena Cipok Sama skill 1 Berdua tuh ya Jadi lapu-lapu tuh Dia begitu guys Mainnya ya Jangan Di compare Dengan Dairoth Yang bisa jadi Fighter finisher Dia kan bisa Fighter finisher tuh Dairoth Soalnya ultinya kan emang Makin Tipis Makin sakit Kayak macam Ultibalmon ya Persenan darah lah Ibaratnya ya Nah ini Lapu-lapu gak kayak gitu cuy Damage emang sakit Tapi ya Gak sesakit Fighter yang kayak Dairoth Jadi dia kalo emang Sebagai finisher Susah gitu ya Perlu follow up Tetep Kalo emang ada follow up Wah ini laku-lapu juara sih Dia bahkan kayak mungkin Gak bisa mati sih Kalo 5 orang Kroyok dia sendiri Tapi ada yang Temen follow up gitu loh Strongnya ini orang Ya begitu Maju sini loh Oke kita ulti guys Karena aku ulti begini Kita Sambil skill 2 juga Tadi udah Kena odd Itu susah sih Gue udah kayak Ibaratnya udah jatuh Di titik ulti Farsha ya Jadi keliatan banget Kayak tadi tuh Farsha emang Termasuk Hero yang Paling mudah Dincera melapu-lapu Kalo Dia duluan ulti Kalo kita duluan ulti Dia baru muncul ulti Ya kita juga bakalan Susah ngincer dia ya Ya kayak tadi juga Gue diincer sama 2 orang Ya bahkan si Dairotnya duluan Yang nge-retry gue Habis itu Cybernya udah ngangkat Gue juga Udah diulti juga sama Dairot Ini lapu-lapu Masih belum mati tadi Matinya pun emang Farsha lagi Hero ketiga ya Yang harusnya Gak mati sih Emang Farsha Standby aja tadi disitu Harusnya kita Kalo emang Mau mainin Kayak Full damage Pun masih bisa Tapi gini guys Masalah full damage Adalah tipis Oke Yaelah Satu hit lagi Selena Biarkan saya nge-kill gitu Dia pas banget lagi Gue kan Ibaratnya tinggal Kemplang sekali lagi tuh Eh dateng lele Dia sambil ngasih trap Dapet point kill dong Kan saya yang ngapa-ngapain gitu ya Itu ibaratnya kayak Kita yang usaha Yang ngambil temen kita gitu ya Ibaratnya kita yang ngincar siapa gitu kan Eh yang di-incar Malah Berbelok Capek-capek gitu Diara Buur semua nih Kalo emang kalian takut Gis di-cc sama musuh Yaudah Ulti skill 3 deh Itu lebih Bikin kalian Gak bakalan bisa di-cc Tapi bisa di-suppress ya Ya di-suppressnya pun kayaknya Palingan kayak kaja aja masih bisa Tapi kalo suppressnya kayak Franko Mungkin diem sih Mungkin lapu-lapu bakal diem sih Kalo di-suppress sama Franko Tia-tia guys Main aman aja dulu kita Kalo emang gak bisa Kita main zoning-zoning tipis Kalo emang udah bisa Baru kita ajar game Bleh Let's go Ayo temen-temen Mumpung lordnya itu loh Ini gue ngeri banget nih game tuh Mobile Legends tuh lordnya guys Kan mungkin kita kalo ngelore-ngelore Kayak mungkin pas kita posisinya itu Imbang Mungkin ya 50-50 ya Kan ini udah jelas banget ya Kita menang lane nih semua nih Kedorong semua lane nih Dengan satu momen aja Kita pas kalah war Pas mereka Ibaratnya lagi nunggu di base Mereka ngekill temen kita dua Dan mereka gak ada yang mati Lord tapi muncul Momen comeback Momen Legend bang-bang guys Bukan Mobile Legends lagi Ini gue ngecek open Buset lah mebet Untung gue ulti dulu cuy Nah kenapa kita ulti kayak gini Gak jelas gini bang Karena Dapet defense Amit-amit nih ya Di dalam ada saber tadi Amit-amit ada Varsha, Nana Atau itu Moskop Kan minimal kita masih bisa bertahan gitu ya Maka kenapa ultinya ini Kalo bisa dipake Di saat yang emang Untuk initiate Karena emang ultinya buat defense Nambah defense Skill dua juga Damage reduction lagi Ini nih Saber Saber Langsung ulti aja guys Cepet juga lagi ulti gue Nih liat nih Saber ngangkat gue ya Gak ada guys Damage yang masuk sedikit pun Kayak dia pun Kayak nyicil pun dikit Tapi gue skill 3 juga gitu loh Jadi kayak macam Kayak gue nambah darah Gara-gara skill Tapi dia masukin damage-nya ke gue juga Kayak nambah juga Artinya gitu loh Let's go guys Ini masalahnya Lordnya Dapet pula Temen musuhnya guys Saya pikir temen saya Udah lah Gue ulti aja guys Karena ultinya ini cepet banget Yang lama ada skill 3 cooldown tuh Skill 3 cooldown Emang udah gak bisa dipake lagi Cuma bisa pake sekali dia Ibaratnya nanti Setelah fase selesai Baru cooldown Nah kayak gini nih Kan udah mau ready lagi nih Cooldown gue nih Kita maju nih ya guys 5 detik 4 3 2 1 Loncatan haki Kid Diar 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 Langsung hilang B2 juga hilang 3 orang 3 orang Eh pak ya Selenanya maju Jadi itu ya skill 2 Bagus banget guys Mantep buat kalian yang Ketemu sih paling main damage tuh Musuhnya Damage reduction The best Jadi korang lebih gede gitu cuy Untuk gameplaynya lapu-lapu Untuk Patch note sekarang Dan di tahun 2023 Jangan lupa guys Untuk di like Di share komen Dan di subscribe See you guys on the next video Buset gue dikit lagi Legend 3 dong Oke Reset season guys Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax